Intro Hai kawan-kawan, selamat datang di petulangan 3 sekawan Kawan-kawan, apakah kalian sudah siap berpetuang bersama agent 3 sekawan? Wah, pasti semua siap dong Hari ini 3 agent akan menjalankan 3 misi lagi nih Misi pertama ada misi pengetahuan Misi kedua ada misi lingkungan Dan ketiga ada misi sosial Sebelum kawan-kawan mengikuti petualangan Yuk kita kenalan dulu dengan agent yang bertugas hari ini Agent pertama ada agent Marsha Agent kedua ada agent Ica Agent ketiga ada agent Florence Kawan-kawan, inilah 3 agent yang akan menjalankan misi hari ini nih Kira-kira siapa ya agent yang akan menjalankan misi pertama? Yuk kita langsung tentukan agent di mesin acak misi Untuk menjalankan misi pengetahuan Sama-sama kita berhitung yuk Satu, dua, tiga Berhenti Wah kawan, agent Florence akan menjalankan misi pengetahuan nih Apa ya nama misi yang harus dijalankan agent Florence? Ayo kawan, kita berpetualang bersama tiga sekawan Hai kawan-kawan Sekarang waktunya agent belum menjalankan misi nih Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk misi dalam ke hari ini Sekolah Sehat Wah sekolah sehat ya Tapi kan kalau sekolah itu tempat kita mencari ilmu Nah kalau sekolah sehat itu apa ya? Apa disini tempat orang yang sehat sehat? Atau apa nih? Ya sudah daripada agent Florence bingung Lebih baik kita cari petunjuk saja Karena nama misinya ada kata sekolah Berarti agent harus cari sekolah dulu nih Yuk kawan-kawan Nah kawan-kawan akhirnya agent Florence menemukan sekolah juga nih Tapi ini SMP negeri 13 tanggerang kawan-kawan Bukan sekolah sehat Duh bagaimana agent Florence capek kalau harus mencari lagi Apa kita coba masuk saja dulu siapa tahu aja ada petunjuk Yuk Nah kawan-kawan agent Florence sudah ada di depan ruang kepala sekolahnya nih Agent Florence masuk dulu ya Permisi Eh silahkan masuk Nah Pak tutup Perkenalkan Pak nama saya agent Florence dari 3 sekawan Iya Saya nama Pak Mulyono Bapak nama Pak Mulyono ya Kepala Sekolah SMK Negeri 13 sekolah tenggerang Ada yang bisa dibantu Pak? Begini Pak Agent Florence ini sedang mencari sekolah sehat sebenarnya Tapi agent Florence bungung harus cari dimana lagi Eh malah ketemunya SMK Negeri 13 ini Oh begitu ya kebetulan memang di SMK 13 ini adalah salah satu sekolah sehat di tingkat nasional ya Jadi memang kebetulan Pak pas sekali kalau datang ke SMK Negeri 13 ya Nah yang membuat sekolah ini dapat penghargaan sekolah sehat itu apa Pak? Ya salah satunya kita melaksanakan trias UKS Usaha kesehatan sekolah Satu adalah ada pendidikan kesehatannya Ya Floh Harus ada pendidikan kesehatannya Yang kedua Floh Kita juga harus melaksanakan pelayanan kesehatan Dan yang ketiga Kita harus melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat Nah dari situ nanti semua program-programnya harus dijalankan Kemudian dilombakan SMK 13 tahun kemarin juara satu di tingkat kota Dari tingkat kota dikirim ke tingkat provinsi Nah dari provinsi Banten Dari kota Tangerang ke provinsi Banten Kemudian sampai ke tingkat nasional Oh iya agent Florence sudah melihat UKS dan kantinnya Oh boleh banget Floh bisa melihat-lihat kesalahan kemari ya Nanti tolong dicek Apakah memang betul sekolah ini sudah bersih dan sehat Nanti bisa kelihatannya Floh ya Udah kalau begitu agent tuh pamit dulu ya Iya ya Nyantar ya Jadi penasaran nih sekolah sehat itu seperti apa ya Nah bagaimana kalau kita langsung berkeliling SMP Negeri 13 Let's go kawan Karena ini adalah UKS Usaha kesehatan sekolah Kebersihan harus sangat dijaga agent Makanya kamu harus buka sepatu ya Wah sepertinya sedang ada yang sakit nih kawan Kawan para petugas UKS cepat dan tanggap ya Dilihat ada yang sakit langsung dibawa ke ruang perawatan ini Di UKS setiap murid yang sakit akan mendapatkan pertolongan pertama kawan Ibu tadi kata Pamulyono Emang sekolah ini dapat penghargaan sekolah sehat itu karena UKSnya Ya jadi UKS kita itu memiliki program-program unggulan Salah satunya adalah bahwa kita rutin melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan Nanti setelah ditimbang jadi ketahuan anak itu sebenarnya jemuk, kurus atau sedang Nah nanti kita buatkan tabelnya jadi kita ketahuan anak-anak disini itu kondisi kesehatannya seperti apa Oh jadi sekolah ini ada pemeriksaan rutin kesehatan murid kawan Seperti mengecek berat badan dan tinggi badan Ada dua kakak petugas UKS yang bertugas Satu yang bertugas mengukur berat badan dan tinggi badan Satunya lagi mencatat pemeriksaannya Jadi setiap murid punya catatan kesehatan masing-masing Sekarang giliran agent flow nih yang dicek Mulai dari timbang berat badan dulu ya Wah berat badan agent flow 32 kilogram nih kawan Hmm itu termasuk kurus atau sedang ya Nah sekarang cek tinggi badannya dulu ya agent flow Tinggi badan agent flow 133,5 cm Cukup tinggi juga ya kawan Nah flow tadi flow sudah lihat ruangan-ruangan Sudah lihat kegiatan di UKS Sekarang flow mau lihat kantin kan Yuk kita lihat ke kantin Selain trias UKS Kantin di sekolah ini juga menjadi salah satu faktor SMP Negeri 13 mendapat penghargaan sekolah sehat lho kawan Wah kawan makanan di kantin ini sudah diuji di laboratorium lho kawan Jadi dijamin tuh kesehatannya Hmm agent flow sudah jajah nih kawan Beli apa nih agent flow Oh beli jus Haus ya agent Nah kawan-kawan sudah lihat kan tadi agent flow berkeliling di SMP Negeri 13 penggerang Jadi sekolah ini pernah mendapatkan penghargaan sekolah sehat lho Nah dengan begitu misi agent flow hari ini berhasil Yeay Yeay Yang lainnya akan menyelesaikan misi Jadi tetap di tiga sekawan ya Kembali lagi di tiga sekawan Sekarang kita lanjut yuk kawan ke misi yang kedua Yaitu misi lingkungan Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu agent lingkungan di mesin acak misi Ayo kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Berhenti Wah kawan-kawan agent Marsha kebagian menjalankan misi lingkungan nih Yuk kita sama-sama sapa agent Marsha Halo agent Marsha Hai kawan-kawan Waktunya agent Marsha menjalankan misi lingkungan hari ini Dan nama misinya adalah Misi agent Marsha hari ini adalah Kacang Panjang Wah ini agent Marsha udah tahu kawan-kawan Kalian juga tahu dong Itu loh sayuran yang berwarna hijau dan Panjang Banget Dan di dalamnya juga ada bijinya gitu deh Tidak sepanjang itu sih agent Marsha Oh iya kita punya tantangan nih untuk agent Marsha Wah tantangan Apa itu tantangannya kawan-kawan Agent Marsha harus mencari tahu dulu bagaimana cara menanam kacang panjang Wah itu mah gampang Siapa takut agent Marsha juga bisa Ya sudah Kalau begitu agent Marsha mencari Kebun kacang panjangnya dulu nih kawan-kawan Ikutin agent Marsha terus ya Bantuin agent Marsha Yuk Wah sepertinya agent Marsha sudah menemukan nih kebun kacang panjang kawan Nah kawan-kawan akhirnya Ejim Marsha ketemu juga nih Ini kebun kacang panjangnya Eh tapi bentar-bentar dulu Ini kacang panjang atau bunci sih kawan-kawan Ejim Marsha bingung deh Halo adik ada yang bisa dibantu Halo pak maaf ya tadi Ejim Marsha malah ke kebun bapak tanpa minta izin nih Iya gak apa-apa Saya Ejim Marsha pak dari tiga sekawan Oh iya saya Pak Dwi Saya yang mengelola kebun sini Oh pak Dwi Pak Ejim Marsha mau tanya nih Ini tuh benar kan kebun kacang panjang bukan buncis kan pak Betul ini kacang panjang Kalau kacang panjang bentuknya panjang Kalau buncis lebih pendek Oh gitu Oh iya pak Ejim Marsha boleh gak belajar menanam kacang panjang disini Boleh Mari kita ke tempat Tom Bibitan Oke yuk Oke Marsha sekarang saya jari cara menanam kacang panjang Oke Nanamnya kita mulai dengan membuat lubang tanam Oke Ingat ya Ejim Marsha Lubangi dulu tanahnya Masukkan dua benih kacang panjang Lalu tutup lagi dengan tanah Mudah kan? Pak tanaman kacang panjang ini perawatannya seperti apa sih? Perawatannya setelah tanam nanti disiram setiap dua hari sekali Kalau tumbuh rumput dicabut Oh pak ini tanaman kacang panjang ini tumbuhnya itu berapa lama sih? Kacang panjang tunggu satu minggu setelah ditanam Oh Oh udah langsung tinggi atau masih rendah gitu? Masih kecil dulu harus kecil dulu Bagaimana kalau sekarang kita lihat di tempat yang seperti tadi Oke pak Yuk Oke Marsha ini tanaman yang sudah berumur 10 hari setelah tanam Nah kawan-kawan ini dia nih tanaman kacang panjang yang baru tumbuh dalam 10 hari Setelah 35 hari akan tumbuh menjadi seperti ini Nah pak kalau tanaman kacang panjang yang sudah tumbuh dalam 35 hari itu bisa langsung dipanen atau masih tunggu pak? Yang seperti ini langsung bisa dipanen Yang sudah ada bijinya tapi bijinya belum terlalu tua Kita bisa lihat kacang panjang yang sudah tua yang untuk bibit Oke Eji Marsha mau lihat pak Yuk Nah ini Marsha ini kacang panjang yang sudah tua Pak ini kan tanaman kacang panjangnya sudah tua Terus kan berarti dibuang kan pak Nggak bisa dimasak terus apalagi dijual Tidak Marsha kalau disini tidak ada yang dibuang Ini bisa untuk bibit untuk ditanam lagi Hah emangnya bisa pak Nah mari kita ke tempat tembibitan untuk melihat prosesnya Oke Ini Marsha kacang panjang yang sudah siap ditanam menjadi bibit Caranya seperti ini Kacang panjang yang sudah tua Kita keluarkan bijinya Biji kacangnya dikeluarkan dulu dari kulitnya ya kawan Setelah itu dijemur hingga kering Pak untuk mengeringkan biji tanaman kacang panjang ini butuh berapa lama sih? Kira-kira butuh waktu seminggu Dan pastikan benar-benar kering untuk bisa kita tanam langsung Oh seperti ini ya pak? Iya Nah kawan-kawan biji tanaman kacang panjang disini tidak dibuang loh Tetapi dikeringkan lalu dijadikan benih lagi untuk ditanam Caranya nih Pertama bijinya tanaman kacang panjang dikeluarkan Lalu dikeringkan sampai kering selama satu minggu Seperti ini Oh pantas saja benih kacang panjang warnanya hitam Ternyata karena dijemur selama seminggu kawan Pak Iju Marsha mau pamit lihat Terima kasih sudah mengajak Iju Marsha Mengajarkan menanam tanaman kacang panjang ini Terima kasih juga Marsha telah berkunjung ke kebun kami Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya Oke pasif deh Iju Marsha pasti praktekin Bye Nah kawan-kawan tadi sudah lihat kan Iju Marsha menanam tanaman kacang panjang Caranya sih gampang kawan-kawan Kawan-kawan bisa mencobanya di rumah Oke kalau begitu Miss Iju Marsha hari ini Sudah berhasil Hade Oh iya kawan-kawan Jangan kemana-mana ya Karena setelah ini Masih ada agent Yang akan menyelesaikan misi yang lebih seru lagi Tetap di 3S kawan ya Salam 3S kawan Dadah kawan-kawan Kembali lagi di 3S kawan Kita sudah sampai di misi yang terakhir nih kawan Yaitu misi sosial Dan ada agent Ica yang akan menyelesaikan misi sosial Coba kita sapa dulu ya Agent Ica Hai agent Ica Hai kawan-kawan Waktunya agent Ica nih yang beraksi Nah kawan-kawan hari ini agent Ica mendapatkan misi sosial nih Tapi kira-kira apa ya misinya Tarian seorang ibu Hah tarian seorang ibu Berarti tariannya ditarikan sama ibu-ibu gitu Hmm bisa jadi sih Tapi daripada agent Ica Bihu Mending kita cari petunjuknya Yuk kawan-kawan Ini tempat apa ya kawan Itu sih ada gambar orang menari Wah jangan-jangan ini tempat yang dicari agent Ica Wah kawan-kawan ini ada sanggar tempat agent Ica suka berlatih nih disini Kali teman agent Ica lagi datang terus bisa bantuin agent Ica Yuk kita masuk kawan-kawan Hai Naima Naima lagi ada jadwal latihan ya Iya bener harinya aku mau latihan Kakak Ica lagi ngapain disini Gini loh Naima Agent Ica itu lagi nyari Catarian gitu Hadiam bisa bantu gak sih Oh kalau gitu kita tanya guru tariku aja Yuk aku kenalin Yuk Ica ini guru tariku Oh oke Halo Kak Halo Aku agent Ica dari tiga sekawan Halo Aku Nadeng Nah gini Kak Agent Ica lagi cari tarian seorang ibu Kira-kira itu tarian apa ya Tarian seorang ibu Hmm berarti Ica mungkin lagi mencari tari bondan payung Bondan payung itu apa sih Kak Tarian bondan payung itu dibawainnya sama ibu-ibu ya Kak Hmm gak harus ibu-ibu sih Jadi tari bondan payung itu menggambarkan kisah kasih sayang seorang ibu dalam menghasil anaknya Nah tapi kalau disini bisa ditarikan oleh anak-anak Kak itu tari bondan payung itu dari mana sih asalnya Kalau tari bondan payung itu berasal dari Jawa Tengah Agent Ica boleh lihat tariannya gak Kak? Boleh kok yuk lihat Jadi nih kawan yang dimaksud dengan tarian seorang ibu adalah tarian bondan payung Nah tariannya seperti yang sedang teman-teman agent Ica bawakan nih Kawan tarian yang berasal dari Jawa Tengah ini dianggap memiliki kewidikan tersendiri loh Karena tarian ini dimainkan dengan memakai payung dan boneka bayi Jadi satu tangan menggendong boneka bayi Satu tangannya lagi memegang payung kertas Tarian ini mengisahkan seorang ibu yang mengasuh anaknya Memberi kasih sayang dan merawat bayinya hingga besar Nah Ica itu tadi tariannya Gimana menurut Ica? Tariannya sih kelihatannya seru terus abis itu kayaknya bagus banget gitu Nah kalau gitu gimana kalau misalnya Ica juga ikutan menari? Boleh Yuk pakai sebelum itu Ica harus pakai kain kayak kita Nah kawan lihat agent Ica sudah siap Semuanya kita mendek lagi ya Kakinya semuanya V V tangannya ditaruh Turun pelan-pelan Agent Ica masih pemanasan nih kawan Jadi gerakannya itu kedua lutut ditekuk dan bahu ditegakkan Bahunya agent Ica masih membungkuk nih kawan Memang agak susah sih saat kita harus menekuk lutut Sementara bahu harus tegak Gerakan selanjutnya Kali ini kedua tangan direntangkan ke samping Lalu telapak tangan diputar Berhenti dengan posisi jari tengah Bertemu dengan jempol Kelihatannya sederhana kawan Tapi kalau yang seperti agent Ica belum terbiasa Pasti sulit juga kawan Sekarang yang ketiga Gerakan serisik Nah kita gerakin selendangnya dulu ya Kalau gerakan yang ini nih kawan Memakai selendang Akhirnya nih kawan Payung dan boneka bayinya dipakai juga Dari tadi sudah penasaran Bagaimana sih gerakan payungnya Cara memegang boneka bayi Harus sama seperti seorang ibu Menggendong anaknya ya kawan Aduh Agent Ica masih bingung gerakannya kawan Sulit ya agent Membagi konsentrasi Antara gerakan tangan dan kaki Ayo lebih semangat agent Agent Ica pasti bisa Jadi nih kawan Gerakan yang sedang agent Ica latih ini Seolah-olah gerakan seorang ibu Memandikan anaknya Seperti gerakan mengambil air Dengan gayung Lalu membasu badan bayi Nah itu dia tadi gerakan-gerakan tari bondan payung Oke kak kalau gitu agent Ica mau pamit dulu ya kak Iya Ica sebagai generasi muda harus melestarikan budaya Indonesia ya Oke kak Dadah Nah kawan-kawan tadi itu agent Ica menari tari bondan payung Tari bondan payung itu berisi tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Nah berarti misi agent Ica hari ini sudah berhasil Yeay Selamat ya agent 3 sekawan Kalian telah berhasil menyelesaikan ketiga misi dengan sangat baik nih Nah kawan-kawan Yuk ikuti kegiatan para agent dengan memfollow aku instagram 3 sekawan Di Sampai jumpa lagi kawan-kawan Salam 3 sekawan Terima kasih telah menonton